Kemuliaan dan hormat Ku ada suara pujian Ku adukkan amanu Ku beli kemuliaan dan hormat Ku adukkan suara pujian Ku adukkan amanu Dan membesar Berbentang ku ajai Tidak ada sempurna 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 Selamat menikmati 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 Tuhan Selamat menikmati 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 Jangan lupa subscribe channel ini 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 Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe channel ini 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 Jangan lupa subscribe subscribe channel ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe subscribe channel ini Jangan lupa 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 subscribe channel ini Ada yang luar biasa, yang lain enggak tahu ini banyak yang enggak ada namanya Ya, dia tak simpen aja, saudara Tak simpen aja, nanti kalau sudah merasa kayak pernaik ini juga Ada yang, ya sudah ditolong, saya sudah sehat, puji Tuhan Kalau gitu ini tak sobe ya, Bu ya Tak sobe, saudara, kasih tahu saya Kalau gitu sudah menemui dia, tak sobe ya Berarti Tuhan sudah berjawab Saudara, bagi yang niman, mintanya Itu banyak tahun yang lalu Ya, ulang seperti ini Berarti satu tahun bagi yang niman ya Tuhan jawab Si Yahya Skiat pernah bilang sama mama atau sama ibu Gembala Butuh pendidikan Di Jawa enggak, Mas? Dijawab kok Meskipun sekarang belum ada Oh, ini sudah ada Dijawab sama Tuhan Ya, dong Waktunya lebih singkat lagi dia Lalu bagi ini mah mungkin waktunya satu tahun Mas, ya, sekian enggak ada satu tahun Melalui apa, kerjaan Tuhan atau Tuhan banyak Ada di sini ya Tuhan jawab Tahun yang lalu berapa, cuman berapa bulan aja Butuh pendingin, masih Ya, dong Tuhan jawab Meskipun belum termasang Mungkin karena situasi Covid ini Kita paham dulu ya Itu saudara Ya, penyalahin jawaban-jawaban yang lain Mungkin bahkan Pak Eddi pun mungkin sudah terjawab Dia diam-diaman aja Tau yang sama Tuhan Ya, ya aja Yang penting Saudara, kalau saat hari ini saudara Butuh tulis aja gak apa-apa Nanti serahkan saya Saya hanya Saya cuman sebagai kurir Tuhan Kurirnya Tuhan, saudara Ya Tak sampaikan kepada Tuhan Nanti soal Sama Tuhan dijawab atau tidak dijawab Itu tulisan saudara dengan Tuhan Yang penting sudah tak serahkan Tuhan ini loh ada anak saudara Ada anaknya Tuhan ini Ada tulisan ini Minta tulis seperti ini Sampaikan saudara Apa Tuhan? Karena apa? Sesuatu yang baik Akhirnya juga Tiba baik Kita kembali kepada firman Tuhan Ya Amsal pertama ayat 25 dan 26 Saya bacakan Bahkan Kamu mengabedah nasihatmu Dan tidak mau menerima teguranku Maka aku juga akan menertawakan celah kamu Dan aku akan beroloh-oloh apabila Kedahsakanmu datang atasmu Ini orang-orang yang tidak mau dengar Ini orang-orang yang mengabedkan Yang menggunakan perasaan ini Yang menggunakan Kalau waktu-waktu Mau datang ke gereja Ya ke gereja Kalau ada waktu Tidak ada rasa kepingin ke ibadah Atau ingin datang berdoa Atau ingin baca firman Tuhan Atau ingin memuliakan Tuhan Yang menggunakan Jadi Kalau tidak menggunakan Tidak dilakukan Ya Ya Tapi hati-hati dengan Tuhan ini Bukan saya mencari Bahkan kamu mengabedah nasihatmu Dan tidak mau menerima teguranku Ya saudara Maka aku juga akan mentertawakan Kalau sampai Tuhan sudah mentertawakan Kehidupan saudara dan saya Betapa tragisnya saudara Ya Dan menolak dan mengolok-olok Kehidupan kita Ya Kebanyakan orang Yang mendapat celaka Karena mengabedkan nasihat Saudara dan saya Jangan ambil resiko Ya Menolak ajaran dan didikan kita Sebab ngeri Benar jika kita Keluar dari Payung perlindungan Tuhan Ya Jadi Tuhan Mengabedkan dan menolak didikan Berhujung kepada pengerian Tetapi menerima dan tahap Kepada didikan Berbuah perlindungan Daripada Tuhan Saudara Ya Ya Contohnya Seperti tadi ya Saya sampaikan tadi Odin Belum tahu caranya Seperti apa Ya datang kepada Tuhan Saya kalau dengar kesaksiannya Ya Ceritanya dari Bapak Istri saya Ibu-ibu-ibu Kepala cerita Bahwa Mbak Yekima Bumunya itu Maaf ya Temperamen Mbak Ya bener ya Namanya didamprak Ya bener ya Bener Bapaknya dilawan Papinya dilawan Seperti itu Tapi Uji Tuhan Sekarang luar biasa Senyumnya Manis sekali Ya Ini punya saudara yang memiliki Uji Tuhan Ya Rasa Rasa Bapak didikan itu Membawa sesuatu Akan kebahagiaan Pasti ada suatu Kalau kesaksian itu Lagi disini ya Dia harus bayar harga Ngeru ya Harus bayar harga Karena apa Dia bersaksi Dia Lompat Dia 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 Ceritakan Sekian Pulau tahun Merasa Penderitaannya Mungkin dengan Suami Secara Just money Mungkin terjun Dan sebagainya Mungkin Perasaan hatinya Ya Ya berlalu ya Hubungan dengan Tuhan Tapi begitu dia kembali Luar biasa Saya boleh menyaksikan Ini pentingnya saudara Bahwa Tuhan Allah kita Tuhan Yesus itu Allah yang terbesar Ya Dia sendiri memang Tuhan mengharap Di dunia ini Bagaimana yang bisa memberi jaminan Bahwa dia adalah jalan keselamatan Tanpa dia tidak ada Yang bisa datang kepada kita Ya Tuhan Melalui sama Tuhan Yesus Maka Berbahagia Saudara-saudara Memiliki Allah yang luar biasa Amsal yang ke 8 Kaya 32 Katakan Amsal 8 Kaya 32 Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah Karena Berbahagia Mereka yang Memelihara Jalan-jalan Ya Berbahagia Saudara-saudara Banyak jalan lu di rumah Saudara-saudara Banyak jalan yang dalam dunia ini Saudara-saudara Bahkan programnya Bapak Presiden kita Tolong dibangun di mana-mana Saudara-saudara Bahkan Sebulunya Kita kalau datang Ke Progolimbo Ya Malang ke Progolimbo itu Harus melewati Ini Utel lewat Pasuruan Sekarang Kenapa Melewat Pasuruan Terlangsung Tembus Dengan waktu Hanya sekian Sekian Jam Saja Anak saya Biasa Pak Yuwangi Malang itu Dulunya bisa 8 jam Sampai 9 jam Sekarang hanya 5 jam Ini Itu dunia Saudara Demikian juga Tuhan ajarkan kepada kita Ya Ada satu Jalan Ya Kepada kebahagiaan Bagaimana Bisa menjadi orang Yang hidupnya Berbahagia Anti Karol tadi ya Saudara Yang mut-mutang tadi ya Saudara-saudara Ya Walau masalah datang Silih berganti Tetap Bisa Mengucap syukur Saudara-saudara Menaikan Mungkin Dengan Tetesan air Kalau saya sudah Kalau saya sudah Sampai Memang Menguatakan Ada sesuatu yang Dinajar Berarti Saya sudah Enggak Saya teriak kepada Tuhan Saudara-saudara Pendamping saya Istri saya Dia Anak-anak saya Enggak Enggak bisa Menurut saya Akhirnya Akhirnya Hanya kepada Tuhan Itu Tujuan saya Saudara-saudara Bahkan Saya Sesuatu Kali saya Tuhan Kalau Tuhan Mau ambil saya Saat hari ini Saya pun siap Berbantu Ya Jangan kira Saya berdiri seperti ini Saudara Dari Dari tempat kerja saya Dijeput istri saya Dari tempat kerja saya Saya tadi Kesehatan saya terbang Kepala saya Saudara Enggak pernah Yang namanya Kusing Ya Sakit sekali Ya Tadi itu Bahkan Terut saya Kalau terut mungkin Karena sebenarnya Kalau mau melayani Itu kebiasaan saya Sakit perut Belakang Bahkan kecil Itu kebiasaan saya Mungkin Karena saya harus Alami seperti itu Supaya saya Enggak sombong Supaya tetap saya Mengaralkan Tadi Bahkan saya cuman Kepala saya Seperti pusing Bahkan sempat Di Pijet Pijet Ya di kantor Saya tadi Sama istri saya Puji Tuhan Begitu saya Sekarang Luar biasa Allah Yang luar biasa Tuhan Yesus Yang lebih besar Puji Tuhan Saudara Ya selanjutnya Permasalahan Sebenarnya Di dalam Amsal tadi Saudara Ada Tiga Yang bisa Saudara Karis bawah Kita kunci Yang pulih Karis bawah Dan perhatikan Untuk hidup Bahagia Saudara Satu apa Saudara Saudara Baca tadi Hai anak-anak Dengarkanlah Barna Berbagilah Mereka yang Memelihara Jalan-jalan Satu Dengar Dengaran Saudara Ya Dengarkanlah Artinya apa Saudara Arahkan Telinga kita Dan perhatikan Ingat Baik-baik Setiap perkataan Atau firman Ya Jeremia 26 Hayat 30 Sekarang Oleh sebab itu Perbaikilah Tingkahlahmu Dan perkuatanmu Dan dengarkanlah Suara Tuhan Alamu Sehingga Tuhan Menyesal Akan malah Ketaka Yang Diancam Yang Diancamkannya Atas Kamu Tuhan Menyesal Saudara Kalau sampai sesuatu Saudara 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 Ibu Saudara Oleh Ibu perbaikilah Perbaikilah tingkat langkah Bu dan perbuatan Dengarkan suara Sehingga Tuhan menyesat Akan melembar tetangga yang Diajarkannya Ataskan ulangan 28 asan Jika kau baik-baik Ini firman banyak Ibu yang lalu ya Saudara Jika kau baik Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan Setia segala perintahnya Yang ku sampaikan kepadamu Pada hari ini Maka Tuhan Allahmu akan Mengangkat engkau Di atas segala bangsa Ini firman Tuhan yang Ibu kemarin Saya berterima kasih Dapat firman Tuhan ini juga ya Saudara Terus sebagainya Segala berkat ini akan datang kepadamu Dan menjadi bagianmu Jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dengar-dengaran Saudara Kalau firman Tuhan katakan Jangan Ya jangan Ya Kenapa orang-orang Israel Berputar-putar-putar-putar Sekian puluh tahun Ya Dipadam Dipadam Lantara Dipadam Pasir Padahal Negeri Perjanjian itu Sudah dijanjikan Sudah diperlukan Sampai akhirnya Yang kedua Memelihara Artinya apa Saudara Memelihara Firman Tuhan Firman Tuhan Jika firman Tuhan Ibaratkan Dan tanaman Ya Baik itu mungkin bunga Atau taraman yang berbuat Dan sebagainya Wajib Untuk memelihara Ya Perlu dijaga Perlu diraman Kalau bunga Ya sampai berbunga Bagus Kalau taraman Sampai berbuat Saya setiap pagi Saudara Sekarang itu Jalur dari tempat kerja Jalur dari rumah Tempat kerja Itu hanya satu kilo setengah Tapi sekarang Dibatuh ini Dengan prekasi saya Banyak istri saya Yang Sudah pakai Bulunya Di atap Pakai sekat Sekarang saya harus Khoes Untuk mengurangi Mengurangi Bantol Saya Jadi Putar Harus saya Tepuk Berapa? 6 kilo Setiap pagi Kalau pulang Biasanya Ya 3 kilonya Ya Karena Setiap pagi Nah Di jalan itu Ada sawah-sawah Sebenarnya Ya Kita tanah Orang-orang Petani-petani Itu ada Cengkut Tepat Di Sampai Kemarin Itu juga Ada orang Makin Panen Ancak Sayur Jadi Pak Itu Panen Sayur Apa Bagi Ya Lebih murah Memang Beli Atau Berapa Rituh Berapa Banyak Saudara Ada orang Pangen Menjel Beli Saudara Itu Saudara Jadi Memelihara Itu Sangat penting Jadi Merawat Sangat penting Ya Amsal Padai Padai 13 Berpeganglah Padahal Didikan Jangan Melepaskannya Melihara Dia Karena Dialah Hidup Muz Saudara Hidup Saudara Dan Saya Ya Amsal Padai 12 Berpeganglah Pendidikan Jangan Melepaskannya Melihara Dia Karena Dialah Hidup Hidup Saudara Dan Saya Itu Tergantung Lalu Beberapa Minggu Yang Lalu Ibu Gembala Katakan Bahwa Kalau Covid Itu Yang Diserang Adalah Soal Pernafasan Nah Saudara Juga Harus Pertahankan Pernafasan Saudara Nafas Hidup Saudara Yaitu Doa Saudara Karena Doa Nafas Hidup Orang Orang Her Kalau Saudara Beberapa Bulan Yang Lalu Saudara Saya Dan Istri Saya Melayakan Kendor Perdoanya Pertama-tama Covid Berjalan Itu Kita Ambil Doa Rantai Saya Bener Dia Doa Rantai Waktu itu Saya Ambil Jum 8 Jum 9 Setelah Menorot 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 Doa Doa Mungkin Duhannya Dua Sendiri Saya Dua Sendiri Lalu Tidak Lupa Doa Pagi Doa Bersama Itu Saudara Sesuatu Terjadi Dalam Hidupan Saya Tuhan Yang Mau Saudara Kita Gunakan Akal Tuhan 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 Itu Alah Yang Cempur Menurut Pikiran Saya Itu Sesuatu Yang Baik Menurut Akal Pikiran Saya Sesuatu Tapi Tapi Tuhan Tidak Salah Saya Harus Berbalik Saya Harus Melakukan Sesuatu Kalau Tuhan Mau Tetap Dibuat Kita Puji Tuhan Saudara Selanjutnya Berpegang Lapa Kedidikan Dan jangan Lepaskannya Peliharlah Dia Karena Dia Hidupu 2 Timotius 1 Ayat 14 Peliharlah Harta Yang Yang Telah Dipercayakannya Kepada Kita Koleh Rok Kudus Yang Diam Di dalam Mana Saudara 2 Timotius 1 Ayat 14 Saudara Ini Pegang Saudara Garis Bawai Saudara Ingat Ingat Saudara Ini Dipercaya Peliharlah Harta Yang 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 Telah Dipercayakan Berarti Sesuah Saudara Ini Dipercaya Sama Tuhan Pelihara Itu Saudara Yang Dipercayakannya Kepada Kita Koleh Rok Kudus Yang Dia Dimana Dalam Kita Ya Saudara Ingat Bahwa Tuhan Mempercayakan Sesuatu Itu Tidak Semudah Membalikkan Telapak Tuhan Mempercayakan Kepada Saudara Dan Saya Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Berarti Saudara Dan Saya Memiliki Kelebihan Daripada Orang Orang Yang Ada Di Luar Ya Kalau Saudara Pada Saat Hari Ini Boleh Duduk Bersimpu Dengan Keberadaan Yang Di Luar Sana Kalau Saudara Lihat Kota Kepanjang Seperti Itu Saudara Masih Ada Kesempatan Untuk Datang Beribadah Pada Kesulian Pada Pelanggar Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Hal Ya Saudara Bahwa Tuhan Percaya Benar Kepada Saudara Dan Saya Bahwa Tuhan Mahu Kepada Saudara Benar Benar Menjadi Berkat Bukan Saja Ya Bagi Beribadi Saudara Saya Tapi Bagi Orang Di Sikita Saudara Saudara Adalah Orang Orang Pilihan Orang Orang Yang Dipercaya Sesuatu Yang Diberikan Tuhan Kepada Saudara Ada Sesuatu Yang Lebih Ya Selanjutnya Yang Ketiga Jalan 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 Artinya Seperti Jalan Raya Penting Memperhatikan Lampu Rambu Jalan Semua Aturan Atau Perintah Itu Kalau Saudara Lewat Dari Panji Mau Ke Penarukan Lampu Lampu Prekrik Atau Lampu Pak Jo Ya Orang Orang Biam Pak Jo Apa Ijo Ya Bening Itu Itu Lampu Ada Tulisan Hati-hati Jalan Belok Hati-hati Jalan Licin Turan Turan Itu Itu Semua Ada Artinya Saudara Ya Ibrani 3 Ayat 8 Dan 10 Janganlah Keraskan Hatimu Seperti Dalam Kegeraman Pada Waktu Pencoba Ibadah Buruh Ini Yang Saya Tadi Teritakan Bangsa Israel Pernah Alam Itu Muter 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 Itu Itu Wajah Ya Selama 40 Tahun Saya Lampu Ke Keraman Pada Waktu Pencoba Ibadah Buruh Itulah Sebabnya Murta Kepada An Alam Itu Dan Berkata Selalu Mereka Sesat Hati Dan Mereka Tidak Mengenal Jalan Karena Bangsa Israel Tegal Jalan Selan Jika Ketiga Hal Ini Sebenarnya Dikerjakan Dengan Baik Dan Janji Jajikan Tuhan Pasti Menjadi Bagian Yang Akan Kita Nikmati Kita Rasakan Hidup Kita Menjadi Bahagian ya, didikan itu akan menjadi bahagia tak kalah kita mendengar-dengaran, tak kalah kita mau memelihara, tak kalah kita mau menggunakan jalan-jalan yang itu harus sudah tentukan tetapi sebaliknya jika kita acu masa bodoh dan melanggar kesiap-siap hidup selalu bermasalah jol daripada bahagia tidak akan mungkin merasakan bahagia bahagia itu akan menjauh daripada kita untuk hidup berbahagia itu tidak perlu bayang mahal ya cukup taat taati melihara itu kalau saudara selalu melihara ya melihara kalau saudara tetap untuk melangkah sesuai jalan yang tetapkan ya jalani itu sudah kalau tidak yang suka melanggar ya pasti kena dunda yang nama yang nama ginda tadi ya Tuhan menertawakan Tuhan menolong-olong bahkan sudah disediakan tempat yang tadi berapa-berapa puji Tuhan puji Tuhan kalau tidak pakai panjang dan tidak pakai panjang akan diundang lumayan musik kita ambil posisi kita menyedihkan Yesus nama mulia yang terkemanis Yesus besar-besar tulis serahkan kepada kami yang kami akan terima kami hanya berisah yang bantu doa sesuatu sesuatu boleh terjadi usbub dan sebenarnya dari Tuhan Haleluya Yesus kita adalah Yesus yang luar kini Yesus yang bermanis Haleluya 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 Yesus yang luar di Lohi haleluya Lohi Yesus haleluya 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 Trima kasih Yesus 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 Ba-di 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 Ba-du Ba-di 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 Ba-du Yesus Jes son hai ba-di di bagi berdoa berdoa saudara sembah nah ikanlah saudara besar di barang kami kembali Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Haleluya Amin